Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Yang baru mampir jangan lupa ya, saya mohon untuk dukungannya Dengan cara like, komen, share, dan juga tentunya subscribe channel pertanian terpadu Nah rekan-rekan semua, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan update Perkembangan terbaru bagaimana peternakan yang saya kelola dengan skala kecil, skala rumahan Nah hari ini saya akan memberikan informasi seputar projek baru di channel pertanian terpadu ini Nah seperti yang anda lihat rekan-rekan semua di depan kita ini sekarang ada satu kandang yang berisi Salah satu unggas yang sedang trend dan sedang dipilih oleh channel pertanian terpadu Untuk dikembangkan menjadi salah satu divisi yang akan mengisi peternakan di channel pertanian terpadu ini Nah rekan-rekan semua kalau ada yang belum tahu soalnya ini agak mirip ya dengan unggas lain Jadi di hadapan kita ini adalah entok Ya channel pertanian terpadu telah menetapkan memutuskan untuk mengembangkan divisi berikutnya Jadi rencananya ke depan kita juga selain akan memelihara ternak ayam selain peternak ayam kita juga akan mengintegrasikan peternakan kita dengan peternakan entok Nah ini seperti ini kondisinya jadi beberapa waktu terakhir ini penghasilan dari ayam sebagian yang kita sisihkan untuk merintis peternakan entok Nah kenapa pertanakan entok karena ternak entok khususnya untuk yang jenis-jenis untuk penghobi ya Itu pangsa pasarnya lumayan bagus nanti kita kupas sedikit tetapi sebelum kesana kita akan bahas apa yang sudah kita punya dulu Mulai dari yang agak besar di sebelah sana sebentar rekan-rekan semua Oke kita pindah dulu ke bagian sini Nah di kandang bawah ini beberapa waktu lalu kita sudah membeli beberapa ekor entok Nah untuk jenisnya ini merupakan lokalan Jadi entok biasa kemarin kita pengadaan ini sekitar kalau tidak salah 14 ekor Kita beli dengan harga 25 ribuan per ekornya Jadi kemarin ada 14 ekor yang kita beli untuk jenis seperti ini Sorry agak kurang jelas soalnya di dalam kandang ya Nah posisinya memang masih kecil dan bulunya belum rapat Dan sekarang sudah sekitar 1 bulan disini sudah lumayan besar-besar Dari 14 ekor ini ada 1 yang tidak selamat Kendalanya waktu itu jadi lama-lama kurus kemudian akhirnya tidak selamat Dan ternyata setelah kita analisis ternyata penyebabnya adalah cacingan dan konsumsi pakan yang kurang maksimal Karena dari 14 ekor tersebut ada yang besar ada yang kecil tidak rapat Jadi yang kecil kalah Nah itu seperti itu Ini untuk yang lokalan 14 ekor tinggal 13 Nah ini Kemudian berikutnya Kembali ke kandang yang tadi Kembali ke kandang yang tadi Jadi disini kita pada bulan berikutnya juga kita mengadakan Pemesanan 40 ekor minti ya Kalau tidak salah namanya Sebanyak 40 ekor 40 ekor ini kemarin harganya kurang lebih 15 ribuan kalau tidak salah per ekornya Nah Dan Alhamdulillah untuk yang lokalan ini Yang entok kecil ini yang lokalan Ini 40 ekor masih utuh tidak ada kendala Satupun Kemudian di waktu yang sama juga kita Telah melakukan pemesanan juga untuk nyenis entok yang jumbuan Jadi ini kita beli minti yang jumbuan Ini yang warna-warna seperti ini ya Kuning ke putian Nah ini Yang ini yang polos dia Ini kemarin kita ambil 10 ekor Tetapi ada kendala tinggal 8 ekor Yang tidak selamat kemarin ada 2 ekor Dan sekarang masih ada 8 ekor Inilah yang akan menjadi daya tarik Yang akan kita kembangkan ke depannya Jadi cerita punya cerita rekan-rekan semua Ini yang warnanya polos ini Putih ini Kuning ini ya kalau masih kecil kuning ini Jadi kemarin kita beli 10 ekor itu dengan harga per ekornya 50 ribu Bisa dibayangkan ya rekan-rekan semua Per ekor masih kecil Baru menetas Ada yang Pokoknya dibawah 1 bulan umurnya Itu 50 ribu Bayangkan Dari 10 ekor tersebut Kita sudah mengeluarkan uang sebanyak 50 ribu kali 10 Nah itu lumayan ya Nah ini yang menjadi salah satu alasan Kenapa Pertanian terpadu Memutuskan untuk Juga mengembangkan Usaha ternak entok Karena Ternyata Untuk jenis entok Yang seperti ini Nilai jualnya juga Lumayan bagus Dan ini kemarin Kita harus pesan Beberapa Kalau tidak salah Sekitar setengah bulanan Kita pesan Dapetnya 10 ekor Dan itu pun Sudah tidak mau ditawar Jadi kalau mau Ya per ekornya 50 ribu Kalau tidak Ya sudah Pasti banyak yang lain Yang Minat Kata si penjual Seperti itu Nah pada akhirnya Memang kita memutuskan Untuk Membuka Divisi ternak baru Yaitu ternak entok Mudah-mudahan ke depan Entok ini Tidak akan saling mengalahkan Dengan ayam Mudah-mudahan Bisa menjadi Perkembangan yang lebih Signifikan lagi Sehingga nantinya Dari dua Jenis Unggas ini Hasilnya nanti Bisa lebih banyak lagi Dan Rencana ke depannya Rencana besarnya Kemungkinan Nanti-nantinya Ujung-ujungnya Kita juga akan Membuka Divisi ternak yang lain Seperti misalnya Kambing Ataupun Sapi Kalau bisa Nah itu Seperti itu Dan planning saya Memang dari ternak ini Akan kita kembangkan terus Menjadi peternakan yang lebih Besar Kalau di ayam Karena memang Fokus utamanya Dulu Dan sekarang juga Memang Fokusnya untuk Menambah penghasilan Dan Pada akhir-akhir ini Saya putuskan untuk Penghasilan dari ayam ini Kalau bisa tidak Kita Ambil sendiri Tetapi akan kita kembangkan Dan akhirnya Nah inilah Salah satu Pengembangannya Mudah-mudahan Dengan dua Jenis Inggras ini Nanti hasilnya Bisa lebih bagus lagi Dan Tentunya Perkembangan Pertanian terpadu Bisa Lebih signifikan lagi Nah itu sekedar info Saja ya Rekan-rekan semua Siapa tahu Ada rekan-rekan semua Yang sedang mencari Potensi-potensi Pertanakan yang lebih Bagus lagi Mudah-mudahan Ini juga bisa menjadi Sumber inspirasi Untuk rekan-rekan semua Untuk menggali Apa yang ada Di lingkungan kita Apa yang Bisa dimaksimalkan lagi Apa yang Mempunyai nilai Ekonomi yang bagus Mudah-mudahan Bisa dikembangkan Nah dari sini Kita mungkin Bisa belajar Apakah lingkungan kita Bisa mendukung Perkembangan Petanakan seperti ini Atau tidak Kalaupun masih ada potensi Kenapa tidak Dengan sekali yang terbatas pun Kita masih bisa Mendapatkan Keuntungan Masih bisa Mendapatkan Tambahan Penghasilan Oke rekan-rekan semua Itu saja Untuk kesempatan video kali ini Mudah-mudahan bisa berkenan Bermanfaat Sedikit informasi Terupdate Dari pertanian terpadu ini Terima kasih telah mengikuti Video saya Sampai selesai Terima kasih Untuk rekan-rekan semua Yang sudah subscribe channel ini Yang sudah Mengikuti video ini Sampai bertemu Pada video Video Selanjutnya Terima kasih telah menonton